Tujuan saya datang ke sini dan silaturahmi dengan bapak karena asisten rumah tangga saya bilang kalau Elsa itu sempat tinggal bareng bersama Sienna Drama Indonesia jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK Pak Udah dong Kalau aja aku gak memaksakan kehendak aku, Pak Waktu itu aku musir Elsa Pasti Elsa gak akan terseret-seret sama kasus kematiannya Sienna sekarang Kamu stop mikirin begitu ya Elsa sekarang ini pasti dicurigai sama polisi Dan dia bisa aja jadi tersangka, kan, Pak? Seperti aku bilang Kalau Elsa gak salah Dia gak akan kenapa-napa, Pak Kamu stop mikir ke arah sana Ya Kalau kamu mikir begini terus, nanti barang kamu drop, loh Ini aku bikinnya tadi, teh ada jahitnya, kayak merah Kau minum deh Ayo, dong Ayo Kau ada yang ngebel Nanti barang, Pak Gimana caranya bikin Elsa supaya tenang ya? Aku jadi ikut-ikutan gak tenang kalau ngeliat Elsa seperti itu tadi Mari, mari, mari Ayo, sebelahkan masuk Ya, silahkan duduk Terima kasih Eh, maaf Sebelumnya kalau saya mengganggu waktu bapak Enggak, sama sekali enggak Seperti yang saya bilang tadi, di depan nama saya Abimana Dan saya kakaknya Sienna Dan ini Fajar Dia asisten pribadi saya Dan hampir selalu dia mendampingi saya Duduk, mas Fajar Ayo, silahkan Ah, udah, gak apa-apa Saya berdiri aja ya Tujuan saya datang ke sini Dan silaturahmi dengan bapak Karena asisten rumah tangga saya bilang Kalau Elsa itu sempat tinggal bareng bersama Sienna Ya Pertama-tama Saya Kami sekeluarga di sini Ingin mengucapkan Terbentuk kacita Atas musibah yang menimpa Sienna Terima kasih Ya Kami juga Ikut kaget Dengar kabar ini Elsa itu anak saya Ya memang Dia sempat tinggal Bareng sama Sienna Dia juga sangat Terpukul, sangat kehilangan Sama Sienna Kan mereka sahabatan Hanya kebetulan sih memang Sienna waktu itu pergi sama Elsa Ke vilanya Burosa Elsa sama sekali Enggak terlibat Atau enggak tahu apa-apa Tentang meninggalnya Sienna Ya Semuanya kan masih dalam proses penyelidikan polisi Ya Lagi pula Elsa itu kan sahabatnya Sienna Jadi menurut saya Gak mungkinlah dia melakukan hal-hal yang Gak pantas Ya Apalagi jahat Sienna Pasti karena mereka Bersahabat dari dulu Atau itu zaman model Gini Saya panggil Elsa dulu ya Sebentar ya Tunggu sebentar Apa? Wah Kakaknya Sienna mau kesini Udah disini nak Ya ampun pak Terus gimana dong pak Takut Sa Eh kamu tenang aja Papa tadi udah ngomong sama dia Udah ngobrol sama dia Dan Sepertinya dia Tipe yang bisa diajak ngobrol Ya Dan Sepertinya orangnya baik Insya Allah Gimana bisa baik sih pak Kalau dia tahu Adiknya meninggal gara-gara aku Sa Sienna tidak meninggal gara-gara kamu kan Udah Apa yang harus kamu takutkan Hei Kamu gak bersalah Ingat Sa Senggaknya kamu ketemu sama dia Ngomong dari hati ke hati Biar semuanya clear Dan Gak ada salah paham Yang nanya Sa Kamu kan pernah Menginap Pernah tinggal Di rumahnya Sienna Bilang terima kasih sama dia Ya Dan bilang juga sama dia Kalau kamu tidak terlibat Sama meninggalnya Sienna Ya papa benar kok Aku emang gak bersalah Pak Ya udah Kamu tenang aja Kalau gitu Papa temenin kamu Ayo 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 Yang sedang kamu rasakan Mungkin kamu sebel Denger omongan temen kamu Mungkin Dia mengolok-olok kamu Tapi ingat satu Kayak omah bilang tadi Jangan pernah Perkataan teman Atau orang lain Itu Mengganggu Hati dan pikiran kamu Jangan sampai itu Kamu masukin ke dalam hati ya Ngerti gak Mungkin omah ngomongnya Agak terlalu Terlalu sulit ya Tapi Omah yakin kamu ngerti kok Pokoknya Apapun yang dibilang Sama orang lain Kamu Jangan langsung Masukin ke dalam Kasaan kamu Kamu harus tanya dulu Tanya ke omah Tanya ke mama Tanya ke papa Make sure Yes Ya Iya dong Ya udah kita masuk Tapi kamu Tahan emosi kamu ya Kalau Rena masih membicara Dengerin Jangan dibantah Jangan dijawab Kalau nangis Meluk aja Ya Dengerin saya gak Tenang Ya Mana papa itu Sayang Sekali sama Ya Hei Tuh ada Ada papa Say what Bilang apa Rena Iya pa Ini papa sama Mama Mau ngajak Rena sama Dia sekarang Tidur bareng di kamar Papa mama Kayak kemarin Mau? Mulai Jadi sebuah tidur kita bisa main-main dulu Aku mau ini tidur di disini mah pah Ada sekarang aja Bapak sama mama Sama papa A Damn Matiin Tidur Aku Tidur avilah Tidur Tidur Aku �